Halo semuanya, selamat datang di rumah jagoan kancil Disini tempatnya kita untuk mengobrol seputar para jagoan-jagoan Indonesia Dan sekarang aku mau ngelanjutin nonton dan juga nge-review Satria Garuda Bima Kemarin kalau gak salah aku stop di episode ke-19 dan sekarang lanjutannya Sekarang aku mau nge-review episode 20, 21, dan 22 Dan aku tau iya ini udah telat banget, udah telat banget terakhir kali kalau gak salah Desember ya Tapi memang mau gimana lagi, waktunya memang susah banget Rencana konten di bulan Januari sama Februari itu berantakan banget, aku tau Tapi ya emang waktunya susah Dan sekarang aku mau mencoba memperbaiki semua itu pelan-pelan Aku turutin janji-janjiku pelan-pelan Oke sekarang kita nonton Satria Garuda episode ke-20 Oh iya dia ngelawan karaks ya kalau gak salah ya Dan karaksnya itu terbang Ada yang nyari Bima Bima pasti bisa terbang Coba aja aku punya kekuatan kayak Bima Aku mau sembuh Aku mau sekolah lagi Tapi Aku takut dioperasi Bima 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 Aku suka banget desain dia ya Ken Dia ketakutan Tidak 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 Aku gak bisa berbuat apa-apa Apa yang ketakutan itu Ia benar Tidak 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 Selamat menikmati Bima Bima kasih Gokil itu episode Satria Garuda Bima yang paling aku suka Sejauh ini sih gila emosional banget Ini pentingnya ada Kata hero dalam superhero gitu loh Jadi seringkali ini Dilupakan gitu loh padahal ini penting banget Seringkali cerita tentang superhero Itu hanya tentang orang-orang Super yang saling bertarung Kata hero nya itu lebih Lebih kerasa ditekankan banget Di cerita-cerita yang seperti ini gitu loh Ada orang-orang yang mengagumi mereka Dan bikin mereka semangat untuk berjuang hidup Men episode ini bener-bener keren banget Dan Dion ini juga sempat kecewa Waktu liat Bima ini dikalahkan gitu loh Dia ngerasa jadi kayak Bima aja gak bisa Apalagi saya tapi lalu dia berpikir Aku harus kuat, aku harus berusaha kuat Berani untuk menghadapi operasi ini Biar aku juga bisa bikin Nyemangatin Bima Men ini bener-bener full circle moment banget ya Apalagi Bima di akhir-akhir episode itu Oh aku suka banget episode ini gila Dan Akhirnya dia bisa-bisa sayap Aku jujur gak nyangka sih Kalau sayapnya itu akhirnya bisa datang dari Helios Waktu di awal-awal episode Waktu Bima ini kebingungan Gimana caranya ngelawan monster karaks Di luar Di angkasa gitu kan Sementara dia gak bisa terbang Aku mikir mungkin Disini dia bakalan dapet upgrade sayap sih Udah kepikir gitu kan Cuman aku gak nyangka Caranya seperti apa Dan saat wujud Bima yang lain datang Waktu gerimis-gerimis malam-malam Itu orang siapa? Aku punya beberapa teori sih ya Bisa saja dia adalah Orang dari masa lalu Pemilik kekuatan Bima dari zaman dulu Dia muncul dalam bentuk bayangan Atau hologram atau apapun itu Untuk menyemangati Bima Atau bisa juga dia dari masa depan Dia adalah Ray dari masa depan Tapi kalau dia Ray dari masa depan Itu gak masuk akal Karena dia ngomong pakai bahasa Inggris Dan itu juga bukan suaranya Ray gitu kan Atau bisa saja dia penerus Bima dari masa depan Yang sengaja datang ke masa lalu Untuk ngasih tahu Kau juga punya loh kekuatan kayak gini Tapi entah kenapa firasatku ini Lebih ke Bima dari masa lalu sih Kita juga masih belum tahu sebenarnya Bima disini tuh artinya apa Power Stone ini semuanya ini berasal dari mana Firasatku sih bilang ini semuanya berasal dari Peradaban yang udah jauh banget ya Dan kayaknya ada Bima-Bima dan kesatria-kesatria yang lain Dari sebelum-sebelumnya sih Ada Gakuto disini Kok bisa Oh Garudano Senshi ya Oh dia Yang semalam itu dia Gokil kira-kira Satria Garuda Disaat dia teras siap Dia dapat menghalau kebuatan kugurapang Kok kamu bisa baca Tulisan ini mirip sama tulisan bahasa kami Aku ngerasa Chris Lohul di episode ini keren banget loh Serius Beda banget sama episode-episode sebelumnya Dari semua monster ya Yang ini kelihatan kayak paling Beringas kayak paling brutal gitu loh Gaya bertarungnya itu paling barbarik Dia kayaknya ada di pihak Bima sih kayaknya sih Oke Siapa dia sebenernya Aku punya beberapa teori sih Si pria lonceng ini Yang somehow mereka bisa dapat Gakuto buat main Men Wow Aku bukan-bukan fans Gakuto sih Aku bukan-bukan fans Malice Major juga Cuman aku tau lah ya Gakuto itu siapa Aku gak nyangka sih Kalau mereka bakalan dapat Gakuto dan juga Haruka Ini zaman-zaman Haruka masih pertama kali di Indonesia ya Suaranya masih Bahasa Indonesia masih belum lancar Gila cute banget Oke kita balik ke pertanyaan tadi Pria lonceng ini siapa? Aku punya beberapa dugaan sih Dan dari gerak-geriknya Dia kayak bukan untuk ngelawan Bima Dia ada di pihak Bima Kayaknya sih dia semacam Tugasnya dia itu semacam mentor atau apa gitu kan Yang ingin berusaha melatih Bima Karena dia ngerasa Bima ini merasa kurang Dan apakah dia adalah orang yang sama dengan yang ngasih petunjuk Kalau Bima itu bisa punya sayap Kayaknya sih iya ya Dari cara ngobrolnya yang kemarin pakai bahasa Inggris Dan disini juga sama Kayaknya sih iya kayaknya Wow berarti gak kutu udah dari episode yang kemarin Gila banget Ya tapi orang ini siapa? Kalau dia memang mentor Apakah Bima ini semacam sebuah perkumpulan yang isinya Bima-Bima kayak Ultraman Ada planetnya sendiri atau apa? Entah kayaknya sih enggak ya Apalagi dari artefak yang ditemukan Artefak ini ditemukan dari bahasa di planet Vudo Apakah zaman dulu banget pernah ada kejadian peperangan antara planet Vudo dengan bumi Lalu artefak itu ikut ke disini Atau sebenarnya dua dunia ini sebenarnya dulunya itu satu Tapi yang jelas artefak ini berasal dari kerajaan Vudo Dia pakai bahasa Vudo Dan disitu ada Bima dari masa lalu Apakah ini adalah salah satu Bima dari masa lalu Seperti dugaanku di episode sebelumnya Kayaknya iya sih Ini kayaknya iya sih Tapi kalau iya kenapa dia masih ada disini? Apakah itu dia hidup abadi? Atau ini cuma roh? Atau hologram? Kalau hologram kayaknya enggak ya Kayaknya roh ini dalam bentuk roh yang muncul di Kayaknya iya sih Mungkin dia adalah jiwa yang muncul di dalam power stone atau apa Entahlah Ini semuanya masih memingungkan sih Tapi aku tetap yakin kalau dia ada di pihak Bima Dan dia muncul sengaja untuk melatih Bima Agar lebih kuat lagi Karena di masa depan akan ada lebih banyak musuh yang lebih kuat lagi Dia jauh lebih kuat kayaknya sih Hah? Kok tidak menjadikan kekuatan power stone menjadi inti kekuatanmu? Maksudnya apa ini? Aku mau bawa pulang ke dunia aku Tanah? Awww Aku mau lihat bumi Dunia yang berbeda dengan dunia paralel Ternyata indah sekali Ini ngebuka persepsi yang beda banget sih Sama rakyat-rakyat Voodoo gitu kan Kayaknya kasian banget mereka Awww Man Hah? Satu bagian Satu bagian Satu bagian Satu bagian Satu bagian Tadakai ni kizu sikita helios kardo Apa? Tuh kan bener yang waktu ujian itu Tuh kan bener Aku nama Noah Noah Ohhhh Yes Yes Ohhhh 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 Udah tiga berarti Heh Oh iya Aku ingin pertaruan kita tidak diganggu oleh siapapun Aku sudah siapkan arena pertaruan kita Kau tinggal tunggu undangan Oke So episode-episode selanjutnya Kayaknya bakalan fokus ke pertarungan Antara Bima dengan Azazel ya Plus ada satu lagi yang masih belum gitu kan Si monster kelelawar Episode kali ini Dua episode berarti berturut-turut ya Menghadapi tentang Bima di masa lalu Seperti dugaanku ternyata emang bener Itu adalah bayangan dari Kesatria Bima di masa lalu Dan dia bisa dibilang Bima yang sempurna Dia udah Udah menyatu dengan semuanya Dan Dia ngasih tips yang bagus banget Tipsnya kayak tips-tips Film-film kungfu gitu ya Kalau di film kungfu kan selalu dikatakan Kalau Kamu hanya menjadikan tongkat atau pedang itu sebagai Sebagai senjata Kamu harus jadikan senjatamu itu sebagai bagian dari tubuhmu sendiri Dan ini juga sama Bima dikatakan hanya menggunakan helios Dan menggunakan 2 power stone itu sebagai senjata aja Dia belum menyatu dan menggunakan itu seperti bagian tubuhnya sendiri Dan ketika Bima mengaplikasikan nasihat-nasihat itu Semuanya jauh lebih baik Dan iya sih Ini memang kayaknya butuh Butuh mentor banget ya Gak ada yang bisa ngajarin dia selain Bima yang lain gitu kan Dan karakter Haruka disini Aku lupa siapa namanya Tapi ini menarik banget sih Karakter ini ngebuka beberapa layer terbaru ya Karena sejauh ini kita ngerasa dunia paralel Kerajaan Vudo itu bener-bener kayak jahat Dan segala macem segala macem Tapi kita lupa kalau dunia itu juga punya rakyat-rakyatnya Yang pengen hidup normal yang pengen hidup damai seperti biasa Dan Rasputin udah dapet 3 power stone Satunya lagi ada di monster kelelawar Satunya lagi ada di Azazel dan yang 2 ada di Bima Tapi ya dia ingin mengumpulkan 7 power stone itu Dengan energi kegelapan Untuk membangkitkan Grangator Dan ini kayaknya bakalan Jadi musuh terakhirnya Bima ya gak sih? Kalau Grangator ini Sebentar, Grangator baru aktif setelah 7 power stone aktif Yang artinya Azazel Berarti Bima juga dong ya Sebentar, ini gimana? Kalau misal Grangator aktif dan 7 power stone udah ke dia gitu kan Terus Bima ngelawannya pakai apa? Prediksiku untuk episode-episode selanjutnya Bima harus ngehadepin monster kelelawar ini duluan Mungkin baru setelah itu dia ngehadepin Azazel Atau monster kelelawar ini justru bakalan mengganggu pertarungan Antara Bima dan Azazel Itu bodoh sekali sih kalau iya Lagipula Bima sekarang udah jauh lebih kuat Dia udah dapet 2 power stone Dan dia juga udah upgrade gitu kan Heliosnya udah upgrade Dan dia udah dapet nasihat yang sangat bagus dari Noir, Bima di masa lalu Jadi kayaknya bakalan lebih Iya kecuali Kalau monster kelelawar ini adalah yang paling kuat diantara semuanya Kayaknya iya sih Biasanya yang disisakan paling terakhir adalah Yang paling kuat diantara monster-monster sebelumnya Kalau monster kelelawar ini selesai Berarti tinggal ngehadepin Azazel Rasputin dan mungkin Grangator Yang terakhirnya Mungkin Rasputin bakalan barengan sama Grangator Atau mungkin Bima gak ngelawan Rasputin sama sekali Rasputin Kayak firasatku sih Bima bakalan ngelawan Rasputin pada akhirnya nanti Jadi sisanya memang setelah monster kelelawar tinggal 3 doang ya Azazel, Grangator dan juga Rasputin Makin kesini makin intens banget ya Dan makin gak bisa ditebak lagi Tiba-tiba datang 4 monster pemilik 4 power stone Tiba-tiba datang Bima dari masa lalu Tiba-tiba ada artefak dan segala macemnya Oke guys ini udah terlalu panjang ya Buat kalian yang suka dengan konten seputar Para superhero lokal seperti ini Silahkan klik subscribe ke channel ku Jangan lupa juga cek sosial media ku Karena disana juga aku bahas banyak hal seputar Para superhero-superhero Indonesia Sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya Bye-bye Sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya Sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya Sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya Sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya